Bertemu kembali saudara, ahli digital forensik Heri Prianto menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan Ferdi Sampo tidak menggunakan sarung tangan saat keluar rumah di Jalan Seguling menuju rumah dinas di Duren 3 menjelang pembunuhan Brigadir Yosua. Dalam sidang, ahli digital forensik Heri Prianto diminta memperjelas dengan memperbesar video rekaman CCTV saat Ferdi Sampo keluar rumahnya di Jalan Seguling 8 Juli lalu. Heri kemudian juga memperbesar rekaman CCTV saat Ferdi Sampo turun dari mobil di kompleks Polri Duren 3 sesaat sebelum Yosua dibunuh. Kuasa hukum Ferdi Sampo, Arman Hanis mengaitkan rekaman Ferdi Sampo tanpa sarung tangan ini dengan kesaksian Richard Eliezer terdahulu namun langsung dipotong oleh hakim. Ya ini membuktikan keterangan Richard yang menyampaikan bahwa Pak Sampo turun pakai sarung tangan Mungkin nanti saja di... Nanti mempunyai kesempatan sendiri. Silahkan lanjutkan. Rekaman CCTV juga memperlihatkan saat terdakwa Richard Eliezer membawa senjata laras panjang saat rombongan Putri Chandrawati tiba di Jalan Seguling sepulang dari Magelang, Jawa Tegah. Namun rekaman tidak sampai merekam saat Eliezer naik ke lantai tiga. Sebelumnya Eliezer menunjuk lantai tiga rubah di Jalan Seguling sebagai tempat penyimpanan senjata Ferdi Sampo namun dibantah oleh terdakwa Putri Chandrawati. Di RA terlihat membawa senjata laras panjang tapi lewatnya di samping kiri. Kalau beloknya ke kiri itu artinya ke dapur atau kamar ADC. Sementara di keterangan di sidang... Nggak, nanti diulangin. Sementara di keterangan di sidang di tangga dekat lift. Jadi harusnya belok kanan. Jadi kita buktikan saja RA bicara benar atau bicara bohong. Ketika kamera di luar kan ada momen waktu terdakwa RA membawa senjata stair lewat pintu sebelah kiri. Nah, pada saat setelah momen itu kami ingin mengonfirmasi apakah terlihat juga di sini? Kami tidak melihatnya Pak. Karena di poin sini itu langsung di 16 ketika Pak Efes turun. Sidang kasus pembunuhan Yosua membuka kotak Pandora yang sejak awal disembunyikan lewat rekayasa Ferdi Sampo. Sebagian sudah terjawab namun dua hal. Yakni soal motif dan kaitannya dengan klaim putri di perkosa Yosua. Serta teka-teki penembakan Yosua masih menunggu pembuktian dalam persidangan. Apakah unsur pembunuhan berencana sejauh ini sudah terpenuhi? Sudah bergabung bersama kami untuk membahasnya. Kuasa hukum Richard Elia Zaroni Talapesi dan ahli hukum pidana Jamin Ginting. Bang Rony, Pak Jamin apa kabar? Baik, selamat sore. Terbaik, selamat sore. Selamat sore untuk Anda berdua. Bang Rony, yang Anda cermati dari proses sidang sepanjang dalam dua hari belakangan ini. Masalah motif nih terutama Semos Singgung. Tampaknya tidak terbukti ya. Terlebih Anda sudah memegang keyakinan pertama kali terutama klien Anda bahwa tidak ada pemerkosaan di sini. Betul, Mas Tifal. Bahwa apa yang dicoba mereka membangun konstruksi hukum tersebut, kalau pengamatan dari Kamitim Penasihat Hukum malah terpatakannya di persidangan ya. Dan juga pun dari saksi yang sudah dihadirkan, kemudian dari ahli yang kemarin kriminolog menyampaikan bahwa motif tersebut juga bukan berarti mengukurkan pembunuhan rencananya. Tapi dalam motif yang coba dibangun terkait dengan yang situasi di Magelang, nah itu juga pun disampaikan oleh ahli Profesor Nus. Mustafa menyampaikan, ada kan seorang polisi harusnya melakukan visum tanpa visum. Apa yang disampaikan terkait di Magelang itu terbatakan. Tidak bisa diterima ya. Sebagai orang yang mengerti hukum, seorang yang anggota Polri yang mengerti hukum ya. Itu yang kemarin kan disampaikan. Jadi menurut kami kalau terkait dengan motif, saya pikir bahwa susah ya untuk dibuktikan ya. Susah untuk dibuktikan berarti secara tidak langsung Anda menilai bahwa ya sudah gugurkan saja motif ini? Ya kalau mereka mau bertahan seperti itu silahkan. Itu kan hak pembelaan dari pengacaranya FS dan PC ya. Tapi kan keterangan mereka berubah-berubah ini. Kemarin mereka sampaikan bahwa PC itu dalam waktu dia istirahat, ketika tidurin 3, kemudian sisi lainnya dia sampaikan bahwa dia menutup telinga, kerangan pemeriksaan, kemudian juga pun FS dulu bilang senjatanya Baby Glove, tetapi dalam persidangan dia bilang Wilson Combat. Sebenarnya banyak perubahan itu dari pihak mereka. Terus kemudian kalau perencanaannya, Mas Tifal kita lihat ini sudah terlihat bahwa ini ada perencanaan. Di mana mereka memilih lokasi durian 3, di mana lokasi durian 3 itu tidak ada CCTV. Nah situ sudah mulai mereka berpikir tentang lokasi. Nah kemudian kalau yang kemarin disampaikan oleh Ali Kriminolog, seseorang otak dari pembunuhan berencana, itu adalah cirinya adalah coba untuk mengaburkan TKP. Nah kalau kita kemudian kaitkan dengan proses sidang hari ini, ini kan menunjukkan 2 kamera CCTV di Saguling dan 1 kamera pemantau di dekat TKP. Nah visualnya menunjukkan ini di lantai 1. Akhirnya kan kemudian menuai reaksi dari klien Anda menyebutkan, seandainya kalau ada CCTV di lantai yang berikutnya begitu menunjukkan bagaimana perencanaan ini, makin kuatlah unsur pembunuhan berencana ini. Gimana tuh? Iya Mas Tifal, kita tidak mau berdebat terkait dengan yang disampaikan bahwa senjata stayar itu, kalau belok kiri itu ada tangga-tangga darurat, sebenarnya itu tidak diteruskan sama pengacaranya Efes. Nah itu ada tangga-tangga juga, karena saya sudah waktu rekonstitusi kan saya masuk, saya lihat rumahnya. Tetapi perdebatan ini adalah, betul kata klien saya, dia konsisten ya, seandainya ada CCTV lantai 2, lantai 3, tidak mungkinlah para terdapat yang lain ini berbohong di depan persidangan. Gitu. Jadi pertanyaannya CCTV lantai 2, lantai 3 di mana? Itu sudah saya tanyakan kepada saudara Fadi Sambo, saya tanyakan di mana CCTV tersebut rusak. Nah ini coba terkait dengan sarung tangan. Sarung tangan klien saya tidak pernah menyampaikan ini Fadi Sambo memakai sarung tangan itu dari rumah sakulik. Tetapi keterangan klien saya adalah, Fadi Sambo memakai sarung tangan adalah di rumah durian 3, di dalam rumah durian 3. Nah kalau dikuatkan dengan kesaksian dari saudara Romer, bahwa dia melihat saudara Fadi Sambo turun dari mobil, senjata air jatuh, sudah memakai sarung tangan. Tetapi kan CCTV-nya hari ini yang ditujukan juga kan tidak jelas. Hanya di lantai 1 itu tadi ya? Bukan, bukan. Ini yang kita, ini yang CCTV yang ini. Di rumah durian 3. Ini yang berpelan ini. Itu tangan kanannya Fadi Sambo itu masuk ke dalam kantong sebelah kanan. Jadi terlihat sekali ketika saudara Romer melihat Fadi Sambo yang jatuh pistolnya itu tidak dibantau oleh saudara Fadi Sambo, tetapi terkait dengan sarung tangan, itu dia coba membantai. Tapi di sini kan terlihat bahwa tangan kanan itu masuk ke dalam kantong. Maka ini masalahnya karena tidak tertangkap saja di kamera CCTV itu tadi dan tidak jelas terlihat, begitu? Tidak jelas. Tetapi kepentingan, tapi yang disampaikan oleh klien saya adalah CCTV yang ada di dalam rumah durian 3. Begini, peristiwa pidana ini sudah utuh, tetapi skenario-nya adalah mereka coba untuk menyudutkan Richard Eliezer dalam hal ini bahwa keterangannya berubah-ubah. Perlu diketahui oleh publik, yang paling banyak berubah itu dari mereka. Oke, nah Pak Jamin sekarang mencermati... Peristiwa berubah, peristiwa berubah-ubah. Sorry saya potong ya Bang ya. Pak Jamin, Anda mencermati dari proses sidang hari ini, terutama masalah motif dan rekaman CCTV yang diputarkan dalam sidang hari ini gimana tuh? Ya Mas, jadi kalau terkait dengan motif, dalam konstruksi pembuktian di pengadilan, ini justru menunjukkan adanya suatu pembunuhan berencana. Setiap pembunuhan berencana pasti ada motif. Kalau tidak ada motif, itu bukan pembunuhan berencana, biasanya itu pembunuhan seketika. Contohnya karena bela paksa, berantam, lalu membunuh. Tapi kalau orang ingin melakukan pembunuhan dengan perencanaan, maka ada alasan orang tersebut kenapa orang itu ingin membunuh orang itu karena suatu perencanaan. Apakah karena dia dendam, apakah dia karena dia membela diri atau untuk menghilangkan bukti untuk membunuh orang tersebut. Itulah yang disebut pembunuhan berencana. Di motif tersebut diangkat supaya muncul adanya rencana pembunuhan. Masalahnya perencanaannya ini yang tidak terlihat secara langsung begitu dalam kamera CCTV yang ditunjukkan dalam sidang hari ini, Pak? Itu bukan perencanaan namanya. Itu bukan perencanaan. Itu yang tidak ditunjukkan. Itu kan yang tidak ada cuma masalah sarung tangan. Sarung tangan itu tidak bagian kecil dari suatu pembuktian, perencanaan. Bukan berarti kalau orang yang tidak terbukti adanya sarung tangan, dia tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana. Bukan itu. Enggak seperti itu konteksnya. Jadi perencanaan itu adalah suatu kejadian di mana orang itu telah mempersiapkan dengan maksud untuk melakukan perbuatan pidana seperti yang dikendakinya. Dengan waktu tertentu, dengan alat yang sudah dipersiapkan, dengan cara. Bahkan untuk menghilangkan jejak setelah melakukan pidana itu telah dipersiapkan dengan baik. Nah itulah perencanaan. Nah kalau instrumen yang dilakukan contohnya salah satunya dengan melakukan eksekusi sendiri atau berduruh orang lain. Kalau dalam konteks sarung tangan itu cuma ingin menunjukkan kalau sebenarnya apakah Pertisambu tersebut melakukan pembunuhan itu ikut melakukan eksekusi sebagai orang terakhir, penembak terakhir, partikan atau tidak. Nah pertanyaannya kemudian tadi kan pertanyaan-pernyataan Anda pasti ada motif dibalik pembunuhan berencana ini. Kalaupun kemudian dipakai motif perkosaan sementara visum tidak ada sebagai kunci bahwa itu betul ada pemerkosaan atau tidak. Jadi motifnya gimana untuk menggali ini? Nah jadi setiap motif dalam suatu perbuatan pembunuhan itu tidak selalu dibuktikan di dalam pengadilan kecuali itu sebagai alasan untuk membenarkan suatu perbuatan dengan suatu putusan tersendiri. Tetapi kalau dalam rangka hanya ingin mengetahui saja dia tidak perlu membuktikan secara gamblang ini motifnya terus nanti buktinya ini tidak perlu dia cuma bilang oh ini karena saya merasa ditipu saya maka melakukan pembunuhan terhadap dia karena saya kesal gitu. Penipuan sendiri harus dibuktikan secara sederhana. Nah itu bisa diyakinin hakim tapi bisa juga tidak diyakinin hakim tapi kalau motif itu dilakukan contohnya karena saya diperkosa. Nah pemerkosaan itu dalam konteks pasal tersendiri 285 harus dibuktikan tersendiri dengan konteks pasal 285. Nah apakah pelecehan? Nah sekarang kan konsistensi ini perlu mulai dari pelecehan, pemerkosaan itu pidana yang berbeda-beda apalagi pengandiaan. Membantingkan itu pengandiaan ya. Nah itu pasal yang harus berbeda-beda. Nah terkait dengan unsur ini Pak Jamin dengan unsur pasal 340 yang didakwakan kepada para terdakwa melihat fakta-faktanya sedemikian apakah semakin menguat atau mengarah ke motif yang lain? Kalau tidak ada lagi motif yang lain yang disampaikan oleh penasihat hukumnya tidak ada lagi motif. Satu-satunya motif yaitu cuma tidak ada konsistensi saja kan karena dari awal dia bilang motifnya adalah pemerkosaan lalu ada pelecehan seksual berikut dengan banting-membanting kan begitu setelah pemerkosaan. Nah ini kan harus ada konsistensi. Kalau konsistensinya contohnya lah adalah pemerkosaan dia tinggal buktikan aja bukti pemerkosaannya apa, visionnya apa dan itu menjadi dasar bagi hakim oh dia membunuh karena dia diperkosa lalu dia membuat rencana pembunuhan. Jadi dengan motif itu ada suatu perencanaan dengan motif itulah maka muncul perencanaan. Kalau tidak ada motif tidak akan ada perencanaan itu namanya seketika dalam kontos pembinanaannya. Oke, kita coba singgung untuk hal yang kedua tadi sudah soal motif sekarang perihal penembakannya sendiri nih Bang Roni. Bang Roni dari klien Anda juga tetap menyebutkan dalam fakta persidangan bahwa tidak hanya dia sendiri tidak hanya Ilya Zah sendiri yang menembak tapi juga Yosu mohon maaf tapi juga Ferdi Sambo ikut menembak Nopriansa Yosua Huta Barat. Ada keterangan-keterangan ahli terutama yang beberapa waktu lalu sempat menyebutkan bahwa ada tembakan lain begitu dari ahli balistik yang menyampaikan hal sedemikian. Sementara Ferdi Sambo berkilah dia tidak ikut menembak. Gimana cara Anda bisa membuktikan bahwa Ferdi Sambo memang ikut terlibat? Mas Tifal sebenarnya begini di TKP 2 dan 3 itu lihat saja siapa yang bergerak maju siapa yang diam di tempat. Karena kalau klien saya dari keterangan dari yang sudah di persidangan dia tidak yang bergerak maju ke depan itu adalah Ferdi Sambo. Begini loh kita logikanya sederhana saja. Klien saya kalau dia tidak bergerak maju tidak mungkin dia nembak tuh begini loh sampai sampai apa namanya ngukur sampai di depan di belakang kepala gitu loh. Itu jadi yang bergerak maju inilah yang menembak ke belakang kepala dari Almarhum Yosua. Kan terbukti di persidangan yang bergerak maju ke depan itu adalah Ferdi Sambo. Kemudian keterangan dari Kuat Maruf Kuat Maruf kan sempat sampaikan bahwa saya takut karena Bapak lihat-lihat ke belakang takutnya saya ditembak juga. Ini kan sebenarnya sudah di keceplosan di persidangan. Itu menggambarkan bahwa Ferdi Sambo itu memegang senjata. Yang Anda bilang maju ke depan itu adalah Ferdi Sambo bukan klien Anda? Iya Ferdi Sambo. Itu kan disampaikan oleh Kuat Maruf dan juga kan hasil dari poligrafnya Kuat Maruf yang menyampaikan bahwa dia tidak melihat Ferdi Sambo menembak bohong. Kemudian hasil poligraf dari Ferdi Sambo yang sampaikan dia tidak menembak itu juga hasilnya bohong. Nah ini sebenarnya fakta persidangan sudah terlihat yang kami pikir bahwa persidangan ini kan mulai mengkerucut ini sudah nanti besok masuk ke Alipidana kemudian terkait dengan 340-338. Tetapi mengenai alat bukti semuanya sudah jelas bahwa sini pembunuhan berencana otak dari pembunuhan berencana tersebut adalah Ferdi Sambo dan PC kemudian terkait penembakan klien saya konsisten sampaikan bahwa ada penembak Ferdi Sambo juga dan sudah terungkapi persidangan petunjuk-petunjuk. Nah buat kita apa lagi yang mau diperdebatkan lagi kan? Oke. Nah respon Anda nih Pak Jamin soal ini apakah yang Anda perhatikan sulit gak sih mencari penembak lain terhadap novelnya Sebenarnya kalau TKP-nya tidak rusak dari awal itu sangat gampang yang penting dari awal kan sudah TKP-nya sudah ada yang darah sudah dibersihkan orang yang hadir di situ juga banyak sudah megang ini megang itu dan segala macam sehingga forensic investigation-nya sudah sangat lemah begitu karena bukan original lagi nah ini yang menjadi permasalahan awalnya ditambah lagi dengan apa barang-barang yang pindah dari satu penyidik ke penyidik lain Anda bayangkan itu tiga mulai Jakarta Selatan masuk ke Kolda atau Baris Krim baru sesat gasus itu kan sudah banyak sekali orang yang mulai balik ke tempat tersebut begitu nah itu agak lemah tapi yang perlu kita lihat penembak terakhir yang mematikan itu ternyata ada dan pelurunya orang gak bisa mengidentifikasi bahkan ahli balistik yang kemarin juga ahli ini gak bisa juga mengidentifikasi serpihan itu dari peluru yang mana tapi ada penembak terakhir yang mematikan nah pertanyaannya penembak terakhir yang mematikan itu pelurunya pasti berbeda dan dari arah yang berbeda nah kalau begitu disitu ada siapa disitu ada Barada E ada FS ada RR ada kuat maruf nah di kuat maruf sama RR kan gak mungkin menembak RR sudah menolak kuat maruf takut di buku jadi dalam cuma dua yang menembak Barada E atau FS disitu ada dua tembakan yang berbeda ya berarti diantara mereka berdua-dua saking sulit dan membuktikan sampai akhirnya keluarkanlah CCTV ini untuk pembuktian di persidangan begitu ya Pak ya itulah akhirnya CCTV ini menunjukkan kan dari pertama sudah dikasih tahu sebenarnya dia berbohong dia mati saya belum datang dia sudah ada tembak menembak kan begitu kan karena dari awal kan sudah ada tembak menembak saya belum datang tapi akhirnya yang lain bilang oh bukan Joswanya masih hidup pas Bapak datang dosnya masih hidup berarti kan dia ada disitu pada saat penembakan tersebut sudah terbukti tinggal sekarang apa bisa gak dia menyangkal kalau dia tidak ikut menembak itu saja nah soal lainnya nih Pak Jamin soal sarung tangan yang kemudian ditunjukkan ternyata itu tidak dikenakan dan itu pun kemudian ditangkis begitu oleh kuasa hukum dari Ferdi Sampo bahwa tidak ada tuh tidak ada tuh buktinya kalau di dalam rekaman CCTV tadi Kemila tuh ya itu sayangnya tadi sudah dikatakan CCTV di Dure 3 itu dimana kenapa kok rusak begitu kapal rusak keterangan Fs aja terkait dengan kerusakannya itu aja berbeda-berbeda dengan asistennya yang mengatakan saya yang dia sudah rusak nah ini kan sebenarnya itu barang bukti yang sangat dominan dan berarti nah tapi sekali lagi saya katakan sarung tangan itu terkait dengan apa terkait dengan apakah ada rencana dia untuk melakukan pembunuhan seketika pada saat itu ikut melakukan penembakan nah kalaupun nanti seandainya akim menilai oh itu sarung tangan dari sang guling gak ada di Dure 3 di mobil gak ada tetapi ada di kantong dia dan digunakan di dalam rumah karena rohlet lihat berada-lihat begitu nah berarti kan keadaan itu dua saksi yang menerakkan sarung tangan di dalam rumah itu aja ini masih akan kita lihat sejauh mana proses persidangan ini dan besok masih akan berlanjut lagi Pak Jamin Gintin terima kasih dan Pak Ronita Lafesi juga terima kasih sudah berbincang bersama kami hari ini di Kompas TV saya selalu